Sekarang soalnya adalah 1 per 4 ditambah 1 per 6 Nah ini 1 per 4 nih Ini 1 per 6 Berarti keping yang paling kecilnya 1 per 6 ya Kita cocokkan apakah dengan menyebut per 6 Kita bisa ya Menyebut per 6 Kita coba ini apakah 1 per 6 ini Nah kita lihat nih Kalau 2 keping atau 2 per 6 ini kurang nih Kalau kita tambahkan 1 lagi 3 keping Kurang juga Terus kita mesti nyebut berapa nih per 4 sama per 6 Cari lagi kepingan yang lebih kecil dari 1 per 6 Dari modal kita yang lebih kecil dari 1 per 6 yang mana? 1 per 8 ya Kita cobain dengan 1 per 8 Dia bisa pas nggak nih? Kita coba ya Dengan 1 per 8 Ini 1 per 8 1 per 8 Kita cobain Ternyata Kalau 3 keping Dia kurang sedikit nih Kalau misalkan 4 keping Kelebihan nih Berarti kita Nggak bisa sebut dengan per 8 nih Kita cari lagi yang lebih kecil kepingannya dari per 8 Nah yaitu per 12 Kita cobain per 12 ya Ini kita coba per 12 Masukkan Per 12 Per 12 Itu ya kita cari modelnya Per 12 Kurang 1 Per 12 nya Kita cari dulu Per 12 nya Fit nggak dia disitu ya Kita lihat nih Nah gitu ya Kita lihat nih Dipasin dulu Nah tuh Per 12 ini Fit nih Pas ya Tuh Per 12 Jadi 1 per 4 Tambah 1 per 6 Kita bisa menyebut 5 keping Per 12 Jadi 5 Per 12 Jadi bagaimana Kita menuliskannya Kita tuliskan ya Kita tuliskan Ini Kita tuliskan Sini 1 per 4 Tambah 1 per 6 Kita lihat keping 1 per 4 nya Seperti ini Saya buat agak besar Atau ya Kemudian keping 1 per 6 nya Saya buat seperti ini Nah ini 1 per 4 Tambah 1 per 6 Disini terlihat 1 per 4 itu Keping 12 nya 3 ya Ini 1 2 3 Jadi saya gambar Ini keping 12 nya Nanti ada 3 1 2 Eh gini anggap aja ya 1 per 12 1 per 12 1 per 12 Kemudian yang keping 1 per 6 nya Ada 2 ya 2 keping Per 12 2 keping Per 12 Jadi saya bisa tulis disini 1 per 4 itu Diganti dengan 3 per 12 1 per 6 itu Diganti dengan 2 per 12 Jadi 3 tambah 2 Jadi 5 per 12 Nah Jadi kepingan ini Pada dasarnya Kita menyebutnya Agar Bisa sama Ya Dengan Bilangan Kepingan yang Potongan yang Paling Kecil Terus Kita cari ya Kita bisa juga Nanti setelah hasilnya Jika perlu Disederhanakan lagi Kita sederhanakan Nah jadi Begitu Begitulah cara Menjumlahkan Dan kenapa sih Kita harus Menyamakan penyebut Karena memang Kita tidak bisa Menyebut 1 per 4 Tambah 1 per 6 itu Adalah 2 keping Per 4 Kan ada Walaupun ini ada 2 ya Kita tidak bisa Sebut 2 keping Per 4 Mau kita sebut 2 keping Per 6 juga Tidak bisa Karena kepingan ini Dan ini itu berbeda Tapi kita bisa sebut 5 keping Per 12 Kenapa? Karena Semuanya bisa Kita sajikan Jadi seperti ini Jadi 1 per 4 Tambah 1 per 6 Adalah 5 per 12 Terima kasih selamat menikmati